Halo siswa kelas 9, selamat kalian sudah menjadi siswa kelas 9. Semoga semakin semangat dan kreatif. Kita akan berjumpa selama 1 tahun pada mata pelajaran seni rupa. Nah materi kita hari ini seni lukis. Dengan tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan pengertian seni lukis. Dan yang kedua siswa mampu mengidentifikasi tujuan seni lukis. Silahkan kerjakan soal prites. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu kasih waktu 5 menit, baca buku seni rupa halaman 3-9. Sebelum kita memasuki materi, kita jawab bersama-sama pertanyaan ini. Pernahkah kalian melukis? Pernahkah kalian melihat lukisan secara langsung? Baiklah kita akan mempelajari materi seni lukis. Pertama kita bahas dulu pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Sedangkan melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi. Untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Terakhir, lukisan. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Nah, tadi ada kita bahas bidang dua dimensi atau permukaan datar. Itu contohnya seperti kanvas, buku gambar, kertas, dinding, papan, dan lain-lain. Kedua, kita bakal bahas tujuan seni lukis. Nah, yang pertama, religius. Berlangsung sejak jaman nenek moyang, lukisan ini bertujuan mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Nah, contoh lukisannya, ini lukisan berupa cap tangan di gua leang-leang. Yang kedua, ada kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan berpilih aku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Nah, ini contohnya lukisan kritik sosial oleh Joko Pekik. Yang ketiga, ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dengan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna. Penggambarannya tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan. Contohnya, lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Yang keempat, komersil. Lukisan ini dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuannya mengutamakan aspek komersil ataupun penjualan sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Nah, kita bahas aliran dan gaya seni lukis. Ada apa aja? Baiklah, yang pertama ada representatif. Adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk ke dalam representatif adalah Yang pertama, naturalis adalah aliran seni rupa yang penggambarannya alami dan sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau gelap terang dibuat dengan teliti lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalis ada Basuki Abdullah, Abdullah Subriyoto, dan masih banyak lagi. Ini merupakan contoh lukisan naturalis. Yang kedua ada realis. Aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambaran sesuai kenyataan hidup. Pelukisnya ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Esujojono, dan Dulah. Berikut merupakan contoh lukisannya. Yang ketiga, romantis. Aliran seni rupa yang bersifat imajiner. Melukis cerita romantis, peristiwa yang dasyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis ada Raden Saleh, Francisco, Goya, dan Turner. Nah, ini merupakan contoh lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Dipenogoro, karya Raden Saleh. Yang keempat ada Ekspresionis, aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukisnya ada Vincent Van Gogh dan juga Apandi. Contoh karyanya yaitu Barong dan Lea. Nah, selanjutnya ada Impresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukiskan. Berupa beratilan Impresionisme ada Cloud Monet, George Seurat, Paul Chenyadeh, Paul Guni, dan Esujojono. Ini merupakan contoh dari Impresionisme. Kemudian ada Surrealisme, yaitu lukisan menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan gaya kayal untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukisnya ada Salvador Dali Iban Sagita. Ini merupakan contohnya. Yang kedua ada Non-Representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis ini berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Dan gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Kesimpulannya dapat kita baca bersama-sama. Dan tugasnya, bisa kalian lihat, ada tiga tugas yang wajib kalian kerjakan. Kumpul tugas tepat waktu dan kerjakan dengan sebaik mungkin sebelum kita ke prakteknya. Dan materi minggu depan, kita akan belajar halaman 10 sampai 11. Bapak Presiden ketiga kita mengatakan, Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan meski apa yang didamba belum di depan mata. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran seni rupa selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.